Intro Saudara ini dasar awal Kita itu gak bisa saudara ngeroh Tapi kerjaan kita gak beres Itu tanda ada something wrong dalam hidup kita Saudara kita harus ngerti Kalau kita itu ngeroh bener Bukan roh-rohan Kita akan beres saudara Dalam kerjaan Dalam keuangan Saudara dan orang kan lihat Dalam karakter Gak ada ya orang ngeroh karakternya makin kacau Makin gak taat, makin gak bisa diatur Makin egois Itu ngawur, gak bener Saudara kalau saudara ngeroh orang kan lihat Hei aku makin lihat kamu makin ajaib Aku makin berkati Hidupku berubah Jadi saya berdoa Kalau kita mau redo minute Saudara mulai benai hidup kita segala aspek Sekali lagi ya Destiny kalian itu sangat besar Gak ada satupun yang biasa-biasa Tuhan punya rencana sangat besar Gak ada di Alkitab yang miskin itu gak ada Jadi Tuhan itu gak pernah mau saudara miskin Ibu Iren itu ya saudara Cuma lulusan sekretaris Gak punya rumah Gak punya mobil Gak punya apapun Saudaranya dalam tiga tahun Dia kuasai 162 cabang Gaji ratusan juta Sekali lagi Ini soal kita Apakah kita punya tempat wadah gede Ini untuk saudara nancep ya Sebelum kita masuk Saudara kalau saudara punya air terjun Disini ada air terjun Saudara bawa baskom Kecil Saudara baskomnya penuh atau gak Nggak Nyiprat semua Tapi kalau saudara punya air terjun Saudara bikin waduk Waduknya segede ini loh Gedung ini Nah ya Kosongin segede ini Tingginya segede ini Bisa penuh gak Penuh Karena untuk hal besar Seperti yang Yesus mau lakukan buat kita Kita perlu wadah gede Bisa ngerti Kenapa banyak orang tidak pernah Menerima yang besar Wadahnya Wadahnya Ini saya nanya Pemerintah itu punya APD Dan APD nya itu lumayan banyak Triliun kadang-kadang Kadang-kadang miliar Saudara Terus nanti saudara ini orang Semuanya dibilang gini Ayo ajukan Sama Tuhan juga gitu Ayo ajukan Terus orang itu mengajukan begini Saya butuh rumah bocor Ya 5 juta Sama ada orang yang memajukan begini Saya butuh kasih makan Satu NTT Merenovasi Semua rumahnya Dijadikan rumah yang benar Tidak ada lagi yang pakai rumba-rumba Saya butuh 500M Itu baru mula Nanti kemudian Saya butuh 1T Dalam 1 tahun minimal Saya mau nanya Yang diterima yang 5 juta Atau yang 1T Beberapa ngerti Satu T Yang 5 juta Yakin Tidak akan diterima Yang pertama Itu kepentingan pribadi Tidak untuk kepentingan Tuhan Yang kedua Maaf ya Pemerintah gak punya waktu Untuk ngurusin yang kecil Pemerintah akan ngurusin yang apa? Besar Sama Kerajaan surga Saudara memang Yesus tetap baik Untuk ngurusin kita semua Tapi pasti diutamakan Kepentingan umum Dan kerajaan surga Daripada kepentingan pribadi Percayalah kalau 1 triliun Pribadi keikut Bisa mudah gak? Saudara begitu Saudara ajukan 1 triliun Buat siapa? Buat NTT Percayalah rumahmu bocor Ikut-ikut ambil bahan Gampang Bukan korupsi itu Otomatis Sampai disini bisa mengerti? Jadi mulai pikir yang besar Wadah yang besar Dan untuk kepentingan Kerajaan surga Saudara jangan pernah berpikir Saudara bukan siapa-siapa Dan saudara cuma orang kecil No, 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 no Saudara adalah tentara generasi Tendah siat Amin Dan otak kita berkata Anda bisa Sorry kita anak raja Apapun Besar Besar Makanya kalau orang tanya Bu, sekolah ini ada berapa? Banyak Berapa muridnya? Ribuan Kalau bikin kakaknya mau berapa? Ribuan Dan berkata Ibu punya Hasrat Iman Berapa yang diselamatkan? 250 juta Di Indonesia Minimal Di dunia 5 miliar Minimal Saudara dan Mungkin saudara bilang Bu, setiap bulan butuh berapa? 2-3 M Minimal Orang bilang Kenapa sih bu? Mesti gede-gede Ya Maaf ya Itu destiny kita Saudara tidak punya iman yang besar Saudara tidak punya cara pandang yang besar Saudara tidak punya yang namanya ya Sayap yang besar Saudara Seperti bawa baskom ke air terjun Nyiprat semua Dan kosong baskom Gak bisa menampung Tuhanmu yang besar Bisa ngerti? Oke Sekarang kita mau masuk dalam yang realnya Realnya Saudara yang pertama Mulai sekali lagi ya Jangan jauh-jauh Mulailah dari rumahmu Ya Kalau saudara tidak bisa menangkan rumahmu Saudara tidak akan bisa Reduminate tempat lain Bisa ngerti? Mulai Rumah itu artinya gini ya Satu komplek lah Tambahin lagi lah Dikit lah Satu Saudara ya Saudara dua kilometer Itu semuanya Adalah hak saudara Karena tanah yang diinjak Jadi milik saudara Amin Oke Pertama Saudara yang pertama Saudara harus pemetaan roh Seperti saya bilang Yang diatas itu menentukan Saudara sampai saudara itu begini ya Saya ini saudara Dulu kemang pratama sama bed kasih Saya jalanin satu demi satu Sampai saya tahu loh Di gang ini ada dukun Di sebelah sini ada patung Di situ ada patung lele Saya jalanin satu satu Saudara dan saya perangin satu satu Saudara sekali lagi Ya Saudara harus tahu Roh penguasa daerah itu Saudara malekat yang jatuh Kutuk dan perjanjian Karena itu untuk memberkati kota Saya harus balikin keadaan Kalau dulu ngerampok Saya harus bagiin Makan Sebanyak-banyaknya Membalikan keadaan Saya harus berdiri untuk orang miskin Untuk mematahkan Kutuk dan perjanjian Ya sekali lagi Kalau saya terangin satu-satu Nanti jadinya Saudara Lima jam pelajaran kita Tapi yang pasti Saudara harus kenali Roh penguasa Di daerahmu Di kantormu Di daerahmu Di rumahmu Malekat yang jatuh Kutuk dan perjanjian Next Saudara harus pemetaan Otak, mesbah, jantung Saudara otak adalah Yang tempat mengontrol Misalnya Isis di Suria Saudara Dan kemudian Mesbah Tempat terjadinya Pertumpahan darah Sesajen Saudara kemudian Ada jantung Itu artinya Semua yang mensuplai Biasanya ekonomi Next Saudara dan kemudian Saudara juga harus Pemetaan bisnis Artinya begini Daerah ini apa Yang bisa saya kelola Saya punya seorang teman Saya pernah cerita Saudara di depannya itu Pabrik gula Dan setiap hari Dia ngeluh Karena apa Baunya mengerikan Tapi kemudian Tuhan bilang gini Kalau kamu terus mengeluh Kamu akan dapat kutuk Tidak dapat berkat Mulai berkati Saudara dia berkati Pabrik Dan dia Tuhan bilang ini Sekarang search Apa yang bisa dicari Dari pabrik gula Saudara dia lihat Itu namanya Tebu Wah Saudara bertumbuk-tumbuk Dan dia mulai pelajari Dan ternyata Ada banyak Anyaman Saudara Pakai tebu Saudara dia Minta itu Dia mulai buat Singkat cerita Saudara Satu daerah situ Semuanya diberkati Karena mereka mulai Nganyem tas Hiasan rumah Pakai tebu Dan dia free Tidak usah beli tebunya Saudara Karena sudah di Saudara ya Sudah diperesin Sudah tinggal seratnya doang Saudara tinggal dicuci Saudara Tinggal dipakai Sekali lagi Saudara bisa menyulap Semua sampah Saudara Yang ada di dekatmu Mulai dari situ Coba lihat Nah Saudara bilang gini Bu saya tinggal di kota Gak ada pabrik Gak ada apa-apa Saudara Lihat lagi Mungkin di tempat Saudara Yang dibutuhkan Itu adalah rantangan Orangnya semua sibuk Saudara saya Pada waktu di Belanda Tahu rantangan kan ya Saudara semua sibuk Jadi saya langsung bilang begini Siapa yang butuh makanan Ya boleh pesen sama saya Dan Saudara Hanya dengan itu Saya membiayai Saudara Seluruh biaya Selama saya sekolah disana Jadi coba lihat Itu untuk meredominate Saudara gak bisa meredominate Tapi Saudara ya Misalnya gini ya Disitu semua orang Batak Saudara jualan gudek Itu bunuh diri namanya Nanti orang Batak Makan gudek Ngomong gini Ini apa dia Terus dibuang Kalau semua orang Batak Cari Apakah sudah ada BPK Atau belum Sudah tahu BPK Iya Betul itu Bu Ya Kapan-kapan Kalau ibu bisa masak Kasih saya ya Karena itu enak Dan saya tidak bisa masak Saudara sekali lagi Saudara harus lihat Kalau semua Batak Mari buka BPK Tapi kalau semua Jawa Bukalah nasi liwat Tapi kalau nasi liwat Disitu sudah ada dua Jangan buka nasi liwat Bukalah Saudara Ya Tim lo Semarang Karena Saudara harus memetaan Next Saudara Kita teruskan Pemetaan itu dalam segala hal Pemetaan pemerintahan Siapa yang berkuasa Pemetaan kebutuhan Saudara misalnya ayah saya Saudara dia di Papua Semua orang butuh membel Dan dia dari Jepara Dia datengin membel Kaya raya Cuma datengin Gak bikin Gak apa-apa Kaya raya Karena pemetaan Hari itu Kenapa saya bikin sekolah disini Karena gak ada sekolah Kristen Sebekasi Kitalah sekolah Kristen pertama Saudara karena itu saya bilang Kebutuhannya apa Sekolah Kristen Saudara yang kedua Semua miskin Gak butuh sekolah kaya Butuhnya sekolah apa Soal murah Dan jadilah ini Pemetaan Next Saudara yang kedua Jalani negeri Dan beritakan firman Saudara ayatnya berkata Yesus berkeliling seluruh Galilea Mengajarkan di dalam rumah-rumah Ibadah memberitakan Injil kerajaan Melenyapkan segala penyakit Dan kelemahan Saudara saya ini Jalanin kemang perataman Dan sekitarnya Terus sembari mata itu Jelalatan Jelalatan apa Kalau nemu orang Masalah Pernah suatu hari Saya lagi jalan Saya denger dari rumah itu Orang teriak-teriak Wah saudara Oh saya langsung tahu Sasaran Besoknya saya ketok Bu kenalan bu Saya dari sana Terus ibunya bilang Oh iya Ibu lagi ada waktu Ada Yuk kita ngobrol Singkat cerita saya bilang Ibu lagi ada masalah ya Padahal jujur ya Ini bukan kepekaan Kemarin denger dia teriak-teriak Sama suaminya Kadang-kadang saya pakai kepekaan Tapi ini gak kepekaan Saudara Saudara terus Saya bilang gini Biasalah bu Pria Kadang-kadang suka Emosi Saudara dalam lima menit Nangis cerita Semua Penginjilan terima Yesus Selesai Gampang kan Saudara nanti saya jalan lagi Saudara tiba-tiba saya lihat Itu apa itu anak kecil Sama mamanya itu kejar-kejaran Saudara Mamanya teriak-teriak Belajar enggak Mandi enggak Anaknya bilang Enggak Lari Saudara Saya bilang Sasaran Saya besoknya bawa anak saya Nah saya waktu itu masih Di kereta dorong Saudara masih satu tahun Saya bilang Bu kenalan Saya tetangga Oh iya Ini anak saya bu Wah penganten baru ya Enggak juga sih bu Tujuh tahun lho bu Saya enggak punya anak Padahal memang enggak mau punya anak Tapi kan enggak salah Saya ngomong begitu Terus dia mulai cerita Iya Saya punya masalah Sama anak makas Saudara saya ngomong Lima menit Terima Tuhan Yesus Saudara Singkat cerita Satu kemang Saya dudukin satu-satu Saya udah punya calon disini 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 Terus saya mulai buat persekutuan Saya mulai Buat sodara ya doa ibu-ibu Kemudian Saya tambah doa bapak-bapak Sodara Mulai Jadi penjaga Itu cara Sodara meredominin Macem-macem ada lagi Saya sodara di sebelah saya Di depan saya itu aliran keras Kalau ini pakai kepekaan Biar aliran keras Tiba-tiba sodara hari itu saya lagi doa Tuhan bilang gini ke rumahnya Bawa minyak bawa uang Sodara dan saya ketok-ketok Gak ada Tapi saya denger suara Jadi saya buka Saya masuk dalam Itu bapaknya Terkapar di lantai Kena serangan stroke Gak pingsan Tapi sakit Gak ada orang lain Istrinya jerit-jerit Saya langsung bilang Bu boleh saya doain Boleh bu boleh Saya sirap minyak urapan Saya doain Dalam nama Isus Sodara langsung bangun Setelah itu saya bilang Bu ke dokter Saya bilang Dia bilang Bu Saya gak ada siapa-siapa Tenang bu Saya panggilin Apa itu taksi Saya kasih uangnya Ibu bilang aja Sama anak nanti nyusul Sodara sejadi tuh Aliran keras ini Apapun persoalannya Minta didoakan Gampang Oke Next Tiga Bangun pasukan Sodara Sodara harus temukan Orang-orang Jangan cari orangnya Di atas sodara Nanti itu nanti Cari dulu yang di bawah sodara Sodara artinya gini Saya itu ngajar pasukan Mulai dari pembantu Sodara tetangga yang bermasalah Yang Kristen Sodara pasukan saya Pertama di Bekasi Itu semua orang HKBP Karena ketemunya Batak melulu Sodara Dan gak tau bahasa roh Gak tau apapun Miskin-miskin Saya bilang Bagus Sini Ayo kita belajar Bagaimana menjadi kaya Bagaimana hidup diberkati Sodara mereka Dendam sama orang tua Mereka dendam sama suami Sodara dan suaminya Punya istri lagi Wah pokoknya macam-macam lah Sodara saya ajarin Semua yang saya tau Saya ajarkan ke mereka Dan mereka menjadi pasukan Saya yang pertama Walaupun kemudian Tambah terus Sodara pertama saya terus Buka rumah singga Dan buka rumah singga Gak pernah loh Ya Dengan orang lain Saya buka rumah singga Pertama dengan anak saya Stephen dan Joshua Hari itu Stephen Usianya 5 tahun Joshua 4 tahun Dan saya buka persekutuan Jadi jangan alasan Berkata gini Bu saya masih punya anak kecil Bu saya gak punya uang Bisa Sodara saya ambil Saya pergi ke Hero Saya pergi ke manapun Indomart Saya bilang begini Pak Saya ini mau kasih makan Orang-orang di jalan Tapi saya juga gak punya uang Bapak kalau ada Semua buangan Jangan buang ya Pak Saya akan ambil Hari ini Nanti sore atau besok Semua buangan Saya akan ambil Sodara dia bilang Oke Sodara mulai dari situ Saya datangin tuh Soto Apapun yang jualan Sampai tukang sayur Saya bilang Pak Saya akan ambil Apapun yang Bapak buang Saya mulai dari situ Sodara dan jangan dipikir Itu cuma untuk Mereka anak-anak rumah singgah Saya juga makan dari situ Saya gak punya banyak uang Dan hari itu Semua uang saya Untuk nyicil rumah Sejujurnya Jadi saya makan dari situ Tapi sekali lagi Saya bilang gak ada alasan Sodara gak bisa bangun pasukan Kalau sodara mau meredumin Bangun pasukan Sodara Kalau sodara bilang gini Bu Saya ada suami Cari waktu Waktu suamimu gak ada Kalau dia bilang Suami saya pengangguran di rumah Sodara yang keluar Bangun pasukan di luar Sodara bilang Bu Saya gak punya tempat Saya pertama kali bangun pasukan Sodara mau tau dimana Di bawah pohon Saya bangun pasukan Saya punya pasukan dimana Di sodara Pemakaman Saya punya pasukan Di rel kereta api Karena itu saya bilang Gak ada alasan Kalau sodara gak bisa Bangun pasukan Sodara saya tuh lihat Bagaimana Bu Irin Bangun pasukan Di tempat kerjanya Sodara dia mulai Bangun pasukan itu jam Sodara ya Jam 6 pagi Mulai doa dengan siapa? CS Yang datang jam 6 pagi Cuma CS Sama tukang parkir Jadi jangan ada alasan Bangun pasukan Next Sodara perang Deklarasi Penetapan Sodara mulai ya Misalnya gini ya Sodara ini mau lihat Hari itu Kemang Pratama Saya mulai Saya kalau penetapan detail Mulai Kemang Pratama dulu Habis itu meluas ke Bekasi Habis itu ke Jakarta Jabodetabek Habis itu Indonesia Sodara mulai penetapan Percayalah Tuhan Apa yang kita katakan Itu gak pernah sia-sia Saya ini ya Orang yang gini Saya tuh gak peduli ya Waktu kecil Joshua itu Kurus sakit-sakitan Dokter bilang dia TBC Dokter bilang dia Enzimnya kurang Jadi dia makan Berapa sendok muntah Sodara Pokoknya macam-macam lah Sodara dia itu Keracunan di dalam perut saya Karena dia lahir 10 bulan Sodara dan dia Dia gak mau lahir-lahir Nah sodara Dokter bilang ini anak Hampir mati Waktu lahir udah biru Sudah kencing di dalam Sodara Dan kemudian Dokter bilang begini Ini anak begini Ini anak begini Begini Saya bilang gak Saya cuma bilang begini Ini anak pintar Ini anak hebat Ini anak luar biasa Pahlawan Tuhan Saya ucapin aja Sodara orang bilang gini Kok mukanya begitu sih Saya bilang Guanteng Sodara Stephen itu Gak bisa ngomong Sampai 4 tahun Dokter bilang ada masalah Dengan telinganya Memang iya Karena apa? Ada sinus Dia alergi dengan debu Sodara dokter juga bilang Dia mungkin ada sedikit autis Karena sodara Dia sangat susah Berhadapan dengan manusia Saya juga gak peduli Saya cuma ucapin aja terus Anak ini pintar Anak ini ajaib Anak ini luar biasa Sodara dan saya Cuma mau bilang Works Apapun yang saya omongkan Sekarang jadi Apapun Anak saya jadi Seperti yang saya omongkan Sodara kota ini jadi Bahkan Indonesia jadi Maha Naim jadi Seperti yang saya omongkan Saya kadang-kadang geli Karena saya tuh Suka iseng Kalau lewat nih ya Di satu tempat Terus Kosong gitu ya Saya ngomong Ini kosong gak lucu Mall Supaya dekat Dan mall yang bagus Gini 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 Saya omongin Sodara tiga kali ngomong Jadi Mau Sodara kalau sodara Pernah tau dulu Sodara ada tempat Yang sekarang jadi Mall Galaxy itu sodara Itu dulu itu Benar-benar Alang-alang Sodara Sodara kemudian Ya saya nakal Sodara Saya kadang-kadang gitu Aduh pet kasih Kok gak ada babi Saya ngomong Babi datang Artinya sodara Yang jualan babi-babi Itu loh sodara Sodara dibuka Sodara dulu Saya penggemar Starbuck Terus saya ngomong begini Saya gak mau beli Starbuck jauh-jauh Harus ada di kompleks saya Ada sodara Tapi kemudian Saya bosen sama Starbuck Saya bilang gini Saya mau janji jiwa Karena saya sukanya itu Buka juga Di depan rumah saya Sodara ya Loh sodara itu Punya kuasa Seenak itu loh Saya gak pernah dipake Sodara orang mau Berkata apapun Gak bisa kebaktian Siapa bilang Ibu yiin Penguasa Di sini Karena anugerah Tuhan Bila Mau kebaktian setiap hari Akan terbuka Mari belajar mengerti Siapa sodara Amen Sodara orang hebat Ingat itu Sodara next Lima Sodara Terus Tadi udah ya Duduki dan buka pelayanan Yang dibutuhkan Sodara setiap kita Sodara itu dipake Tuhan Dengan talenta khusus Sodara bilang begini Bu Saya ini Gak bisa apa-apa Gak ada Gak ada orang yang Gak bisa apa-apa Sodara bisa Pasti Dan sodara buka pelayanan Juga gak usah Semua sodara Gak usah Sodara tinggal cari Minta rumah singgah Sodara bisa dah hubungi Bu Nita Bu Saya rasa Tuhan Pengen ada rumah singgah Tapi jelas Sodara yang Harus disitu loh ya Sodara gak bisa Minta orang lain Bikin disitu Sodara minta Belajar Dan sodara Buka disitu Sodara bilang Ini butuh Anak-anak ini Banyak yang gak sekolah Butuh ujian Persamaan Sodara datangin Busiwi Tapi sodara Belajar Sodara buka disitu Sodara berkata Aduh Disini gak ada Kebaktian Gak ada gereja Bukalah Persekutuan Apapun Mulai Sodara Saya mau berkata Ada banyak orang Itu bilang begini Bu saya mah pengikut aja Saya paketnya ikut sana Ikut sini One day Tetap Sodara harus mulai Untuk urus Untuk berdiri Untuk membangun Karena apa yang di tanganmu Gak bisa kamu sembunyikan Gak bisa Ada banyak orang Seperti orang Yang punya satu talenta Yang di tangannya Disembunyikan Sodara harus buat Yang di tanganmu Sodara itu menjadi besar Amin Sodara Tuhan Pernah taruh saya Ke banyak tempat Saya dulu di Bandung Saya gak ikut pelayanan Ayah saya Saya udah buka Sodara yang Tapi dulu namanya Gak rumah singgah Saya sebutnya Sabtu Ceriah Sodara saya umur Sembilan tahun Sudah mulai pelayanan Dimana-mana Tapi umur Dua belas tahun Saya sudah buka Pelayanan sendiri Dan pelayanan saya Di umur sia Dua belas tahun Itu banyak Sodara Sudahan Saya buka yang pertama Vocal Group Buat anak-anak Kita bikin lagu Nyanyi Sampai masuk ke sekolah-sekolah Nawarin diri Sodara bilang Gak tau malu Gak tau malu Nawarin Kami mau nyanyi Boleh gak Sampai begitu Kita ke gereja Gereja Sodara Sodara saya Saya umur dua belas Saya buka yang namanya Sabtu Ceriah Sodara dan Sabtu Ceriah Adalah untuk Anak-anak miskin Di belakang rumah saya Sodara kelas satu Kelas dua Atau mereka yang gak sekolah Saya ajarin Sodara saya buka pelayanan Satu lagi Yang namanya Bebel Study Atau Sodara tapi namanya Dulu gak Bebel Sandy Kelompok tumbuh bersama Sodara dan Siapapun yang mau Kita tumbuh bersama Sodara jadi saya mau berkata Sodara gak bisa Kalau sodara tidak punya Untuk menyalurkan apapun Ya nanti kita jadi Sodara bayangin ya Kalau sodara makan-makan-makan Gak punya tempat pesaluran Sodara jadi apa Betul kan Keracunan Jadi sodara harus Benar-benar punya pelayanan sendiri Jangan ikut-ikutan Sodara saya gak suka ikutan Ayah saya Suami saya Sodara ya Saya bukannya apa-apa Saya bilang gini Mereka mau ke gereja mana Gak masalah Tapi saya akan cari jiwa sendiri Dari Kedana Nebayot Dari Hindu Dari Buddha Karena Tuhan bilang pergi Jadikan semua bangsa muridku Amen Dan mulai Sayangi mereka Pangku peluk Sodara jangan sodara mikir Mendidik Ini semua udah generasi Kesekian nih Yang ini udah cucu-cucu Udah cicit saya Gak ada yang asli anak saya Sodara ya Sodara kalau anak saya itu Misalnya Abang Leo Itu asli anak saya Sodara dia masuk ke Mahanaim Dengan rambut segini Sodara dengan pakai anting Beratnya 40 kilo Kalau sodara tanya sekarang Berapa 80 Sodara Ya Abang Leo itu anak asli saya Sodara Sodara kalau sodara tahu lagi Ada beberapa yang anak asli saya Sodara Ada beberapa yang anak asli saya Sodara dan buat saya Melayani mereka Mendidik mereka Gak pernah gampang Sodara ada yang 10 tahun Ada yang 12 tahun Tapi buat saya Sekali anak tetap anak Begitu saya ambil mereka Saya gak pernah sodara usir Sekali lagi Saya marah iya Tapi saya berdoa sodara ambil anak Sampai anakmu ribuan Sampai anakmu jutaan Amin Sayangi mereka Didik mereka Sodara Sampai mereka jadi Hampir semua Sodara ya Yang hari ini menjadi tiang-tiang yang ajaib Yang berbuat hal yang lebih besar Dari yang saya buat Sodara adalah Anak-anak yang saya rawat puluhan tahun Sodara ada ibu rut Gak tau di daerah mana Itu anak asli saya Sodara ya Sodara dia datang dengan Wah sodara Wah haleluya puji Tuhan lah Sodara bayangin Saya yang kawinin Saya itu memaksa suaminya kawin sama dia Bayangin ya sodara ya Kebaktian Saya langsung bilang begini Ferry Kawinin Sodara ya Anak saya Udah nih ceritanya disingkat ya Menikahlah mereka Hari pertama menikah Sodara Pak Ferry datang ke rumah saya Semuanya berdarah sodara Saya nanya Ada apa Disiksa ibu rut Ini KDRT Tapi perempuannya Sodara pakai sabuk Sodara disiksa Berdarah itu benar-benar berdarah Sodara sobek Gara-gara apa sodara Di malam pertama salah sebut nama Yang disebut bukan namanya ibu rut Nama pacar yang lama Sodara Dan ibu rut Tadi itu masih belum bebas Dari roh kemarahan Dia kalau marah ngeri Sodara Sodara dia kalau marah sodara ya Dia banting orang Ketembok Dia pernah marah Bosnya loh Bayangin bosnya Disiram bensin Sodara ini orang Sudah benar-benar kurang sesetrip Kurang lima setrip malah mungkin Itu anak saya Kalau hari ini sodara dia menguasai Satu daerah bitung Sodara punya begitu banyak hal disana Sodara saya berkata Tuhan terima kasih Saya berdoa setiap sodara Bisa menangkap yang ilahi Dan mulai Didiklah anakmu sendiri Oke Sodara enam Sodara buat network Sodara bisa lewat sosmed Lewat lapisan masyarakat Lewat apapun Sodara bisa buat Sodara next Sodara bertekun dan terus belajar Gak pernah sodara bisa berhenti Saya sampai hari ini terus belajar Sodara dan saya akan serahkan Pada Redominate Generasi baru Terima kasih